Pemuda Kelurahan Tegal Gede Kejabatan Sumber Sari Jember, Jawa Timur mencoba membuat pupuk organik cair yang terbuat dari sampah warung dan kafe pada selasa 6 Agustus 2024. Selama proses pembuatan pupuk organik cair tersebut, warga didampingi mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN kolaboratif di Kelurahan Tegal Gede Kejabatan Sumber Sari. Beberapa sampah organik yang mereka produksi untuk pembuatan pupuk tersebut diantaranya kulit buah pisang, melak, semangka, dan juga sayur bayor. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Rekan Imam Nawawi Wartawan Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, Tribunus, dimanapun Anda berada, kemarin warga Kelurahan Tegal Gede Kejabatan Sumber Sari Kabupaten Jember mencoba melakukan pembuatan pupuk cair organik yang dibuat dari bahan-bahan yang berasal dari warung ataupun kafe. Program ini sebetulnya diinisiasi dari mahasiswa KKN kolaboratif yang melakukan kegiatan di Kelurahan yang berada di wilayah Jember Kota tersebut. Dan beberapa bahan baku yang mereka gunakan untuk pembuatan pupuk cair organik ini diantaranya ada kulit pisang, kemudian ada kulit semangka, kulit melon, dan juga beberapa aneka sayur-mayur yang mereka peroleh dari warung maupun kafe setempat. Dan proses pembuatannya pun mereka buat di mana sayur-mayur dan juga buah-buahan itu mereka bersihkan, setelah itu mereka masukkan ke dalam ember ukuran 50 liter, setelah itu mereka campurkan dengan cairan E4 sebagai bahan fermentasi yang dicampur dengan air gula, kemudian mereka aduk cairan tersebut. Setelah dirasa merata, cairan yang sudah tercampur dengan sampah-sampah organik itu mereka siram dan mereka rendam dengan air bersih berukuran 50 liter lebih yang dimasukkan dalam ember tersebut. Kemudian mereka tutup untuk proses fermentasi yang nantinya akan dibuka 20 hari atau minimal 15 hari kemudian. Dan menurut mereka program ini sebagai upaya untuk kemanfaatkan limbah sampah organik agar bisa dimanfaatkan oleh warga setempat supaya bisa memiliki nilai ekonomi yang lebih. Sehingga sampah-sampah organik ini bisa digunakan lebih menguntungkan dan menambah pendapatan baru bagi masyarakat nantinya. Karena bisa dijual ke para petani. Dan namun sampah-sampah organik ini dipastikan tidak mengandung atau tidak tercampur dengan bahan baku plastik maupun minyak. Karena jika tercampur dua zat itu akan merusak proses fermentasi sehingga pupuk cair organik yang dihasilkan akan gagal dan kualitasnya tidak bagus. Dan penggunaan pupuk organik cair yang berasal dari limbah sampah organik yang ada di warung-warung ini dilakukan sebagai upaya untuk membangun kesadaran masyarakat agar bisa memisahkan antara sampah organik dan unorganik. Karena sampah organik bisa dimanfaatkan lebih untuk pembuatan pupuk kompos yang memang diharapkan mampu meningkatkan pH tanah dan juga membuat tanaman semakin bagus kualitasnya. Dan namun mereka mengaku belum memastikan kandungan yang terkandung dalam cairan pupuk. Cair organik yang mereka buat ini. Mereka berdari belum melakukan uji lab sehingga belum dipastikan apa yang ada dalam kandungan pupuk cair yang mereka hasilkan nantinya. Apakah itu senyawa kimianya mengandung zinc ataupun asam amino atau kalium atau nitrogen masih belum mereka ketahui. Karena masih belum dilakukan uji lab. Namun mereka mengaku sudah melakukan aplikasian pupuk organik ini di taman visi milik pemerintah kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Sumber, Sari, Kabupaten Jawa itu. Dan hasilnya menurut mereka cukup bagus. Khususnya untuk tanaman-tanaman hidroponik seperti sayuran, cabai, dan juga tomat. Sehingga hal ini diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi masyarakat sekitar agar bisa memanfaatkan sampah organik ini bisa lebih bermanfaat. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Yustina yang ada di studio. Terima kasih Rekanimam Nawawi. Atas informasi dari Anda, selamat bertugas kembali. Pemirsa kami tampilkan pemencar wartawan kami bersama Farid Effendi, Pemuda Kelurahan Tegal Gede. Prosesnya ini kita kumpulkan dari limbah cair, limbah-limbah organik yang kita nanti kumpulkan jadi satu, kita campurkan dekomposer, kemudian kita fermentasi sampai dengan dua minggu, yang hasilnya nanti akan menjadi pupuk cair. Ini proses fermentasinya berapa lama? Kurang lebih paling cepat dua minggu. Bahan-bahannya bebas, yang penting itu adalah limbah organik, bukan dari sisa-sisa pastik ataupun minyak. Kalau sudah penuh minyak berarti tidak bisa? Akan merusak nanti. Dari hasil itu digunakan untuk tanaman khusus seperti apa? Oh tidak, hasil untuk pupuk ini bisa kita gunakan untuk tanaman pertanian, kemudian bunga, tanaman bias, dan lain sebagainya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.